Beberapa hari terakhir, bantuan dari Kementerian Sosial Program Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT mendapat keluhan dari masyarakat. Hal itu lantaran warga menerima bantuan beras paket 15 kg tak seperti biasanya. Seperti yang diterima oleh warga desa Purworejo, Kejamatan Geger, Kabupaten Madiun. Beras yang sudah terbungkus tersebut apek dan berkutu. Hampir setiap paket bungkus beras ditemukan banyak kutu. Diduga beras-beras ini merupakan stok lama dari bulog selaku penyedia bahan pangan program. Warga juga berencana mengadukan persoalan tersebut ke Komisi BDPRD setempat dengan membawa sejumlah barang bukti. Sedangkan dari pemerintah desa, mengharapkan ke depannya tidak ada lagi beras kualitas buruk yang dibagikan ke warganya. Pemerintah desa meminta kualitas beras harus lebih baik. Ada berapa sak beras yang ada kutu? Semua 216 sak. Ini cuma berkutu pak ya? Iya ada itu. Sampur lah mas. Tapi masyarakat saat ini ya diam. Ya setelahnya menerimalah gitu aja. Kalau dibandingkan dengan bantuan sebelumnya? Baik. Jauh-jauh lebih baik. Dulu kan enggak ada kutunya sama sekali. Ini kan dioperalih baru. Diketahui setiap bulan, ribuan warga miskin di Kabupaten Madiun menerima uang 200 ribu rupiah dari program BPNT. Uang tersebut sesuai aturan disalurkan melalui e-warung untuk dibelanjakan beras, ikan, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Dari Madiun, Wiwit Eko Prasetyo melaporkan. Dari Madiun.